Go, wadah gede ya teman-teman Wobot banget ngadonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya Selamat siang Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya Dan dikembangkan rezeki yang berkat ya Kali ini cabadil ada di wilayah Karangjuwet, Karamboso, Malang, Jawa Timur ya Ini di belakang saya ada mie ayam solo tunggal ya Ini ada jenisnya cabang dari Pasuruan Oke teman-teman, gak perlu lama-lama lagi Langsung kita ke lokasi banyak-banyak dan review dalamnya ya Tetap dikeliling kuliner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Boleh kenalan dulu namanya Dengan siapa pak? Nama saya Kamalasto dari Noguri, Jawa Tengah Dari Jawa Tengah ya? Jauh banget ya Sudah berapa lama jualan mie ayam solo di Malang pak? Sudah 2 tahun 2 tahun jalan Alhamdulillah lancar ya pak Alhamdulillah, kurang-kurang Ini untuk satu porsinya berapa pak? Ini saya jual Rp7.000 Rp7.000 ya? Betul Kalau korsi komplitnya? Di sini gak ada korsi komplit Gak ada topping-topingnya Cuma kalau tambah ceket Rp1.000 berarti Rp8.000 aja Rp8.000 aja ya? Murah banget teman-teman ya? Ya segitulah mas Untuk minumannya mulai harga berapa pak? Yang S Jengruk Amat Jengruk hangat Rp4.000 S S S Amat Tengruk hangat Rp3.000 Murah banget ya teman-teman ya? Wah ini mie ayam solo Bukanya mulai jam berapa pak? Saya mulai buka jam 10 pagi Saya tutup jam 8 malam Jam 8 malam? Untuk liburnya pak? Hari apa aja biasanya? Gak ada hari libur yang saya tentukan Gak capek libur juga Capek libur ya teman-teman ya? Dan untuk disini juga Menerima pesanan apa buat teman pak? Seolah-olah saya menerima pesanan Dalam bentuk apapun Buat acara apapun Ya cuma Rp7.000 aja Rp7.000 aja ya? Untuk pak tesan sendiri Gak ditentukan pak ya? Tergantung yang besar Oke pak Saya pesan satu porsi Pak ke CKR ini Terima kasih pak Ini prosesnya teman-teman ya? Kerja ada apa aja nih pak? Sawi Lawi loh teman-teman Gue direndam dulu lah Ini gak suka Khusus mateng Khusus mateng? Ini ayamnya apa ya? Iya ayam Kau ini kecil ya teman-teman Ini bubunya ya Kau ini bubunya jadi Pak lasto teman-teman Wah taunya bubunya enak teman-teman ya Kering pak ya? Iya Saya suka punya ayam kering ya Bumbu dulu sampe mateng ya pak ya? Khusus mateng ya teman-teman ya? Siram ya teman-teman ya? Wah Baunya udah sampe sini Mie nya aja udah Hayum gak kelihatan Ini mie nya deh Mie nya nih kok Bedenya ini kok Bedenya ini Bedenya ini kok beda nih? Ini nonton ini pak? Ini khusus buat mie ayam Wah beda sekali Mie teman-teman ya Kayak sejenis ikram ini Ini juga Kutusannya dikucon Dikucon ya? Masih kecap dulu ya teman-teman Wah Cukup banget banget kanan-kanan Terima kasih Pak Kalian bisa lihat isinya Bulu banyak banget kanan-teman Ini ada belu banyak Gau bodek Gau bodek Gau bodek Tadi saya minta Ditambah ceker Dan ini cekernya kalian bisa lihat Wuh Memantap Gau bodek banget ya Dan Irisan ragingnya itu Bahwa besar besar Dan bahunya itu Wah Bener-bener menggoda banget ya Ini sawi nya teman-teman Ini kelihatannya ngomong-ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim Gakur lama-lama lagi Kita makan Bismillahirrahmanirrahim Ya Arnold Sama kita cemain Kuah yang Ada di ayamnya Tadi Iya Jadi teman-teman Mie ayamnya Pak Langsdow ini Serasa kita makan Indomie ya teman-teman Ini wajib kalian coba ya Lihat 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 S Desde Udah Lihat Gw Gw Port toe Tungg Tungg Harus dan gak lupa potongan ayamnya tadi memang sekarang kita kasih saus dulu ya teman-teman saus terus kita kasih sambal ya teman-teman ya terus kita ulet-ulet dulu kita ulet dulu kita ulet-ulet dulu kita ulet-ulet nanti pakai sambal ya jadinya ini ya teman-teman ya kelihatan biji cabainya banyak banget kita kasih saus lagi ini sausnya ya teman-teman ya kita kasih sambal tadi sembilan-teman ya harus ini sambalnya tuh kawan-kawan ternyata ya satu sendok itu udah kerasa banget cabainya dan sambalnya tuh kayak tipe-tipe sambal goreng gitu ya teman-teman ya kita makan kita ambil grupunya kita cocolin sama bumbunya ayamnya rasanya mau mantap karena saya gak bohong ini memang bener-bener wmh jadi si kuah ayamnya ini jadi di kontrol banget ya di menyatu ya lihat begini ini sama bumbunya medan sayurannya tuh lucu coba sekarang kita makan ceketnya ya jadi teman-teman daging cekernya itu lembut banget ya pas kita dikit tulangnya tuh lepas sendiri deh jadi rasanya tuh manis sama asin ya sewotep gitu loh bumbunya merasut sampai ke dalam tulang-tulang cekernya ya buahnya dikalau juga ini tulang ayamnya ya teman-teman ya ini tapi masih banyak ini masih banyak tapi gak lupa kita habisin dulu ya pakai kerobo dikalau juga dikalau juga dikalau juga dikalau juga setelah kita tadi makannya kebersihan kita pesan HP ya temen-temen ya ini murah oke temen-temen saya habiskan dulu ST nya oke temen-temen kesimpulannya miayam bapak lastor atau miayam solo yang ada di desa sekarang juga di Donowaring, Palang, Jawa Timur rasanya enak banget ya tadi rasanya tuh mirip-mirip indoni goreng ya temen-temen ya oke temen-temen kalau kalian ingin coba langsung saja tapi kalau kasih ya mulai jam 10 pagi ya temen-temen ya sampai sore atau sampai habis tetap sehat untuk cemangat lakukan hal baik dimanapun kalian berada ya tetap dikeliling kuliner ya haro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya